Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat permutus. Tribuners, aku mega setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Ibunda terdakwa Richard Eliezer Tribuners mengaku bersyukur atas fonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim kepada anaknya. Diketahui bahwa saja fonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim lebih ringan dan sangat ringan Tribuners dari tuntutan yang diberikan oleh JPU. Diketahui dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Syaiosua Huta Barat. Richard Eliezer dijatuhkan hukuman oleh majelis hakim selama satu tahun 6 bulan penjara. Berikut tribuners informasi selengkapnya. Ibunda terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lubiu alias Beradae, Rinike Alma Pudihang, mengaku bersyukur atas fonis sangat ringan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap anaknya. Dalam sidang fonis kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pekadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari 2023, Richard di fonis bidana satu tahun 6 bulan penjara. Rinike mengucapkan syukur dan menyampaikan terima kasihnya kepada banyak pihak yang mendukung putra Raya dalam menjadi justice collaborator pada kasus ini. Tidak lupa dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sebelumnya tribuners, pada selasa kemarin, hakim Wahyu Iman Santoso menjatuhkan fonis 13 tahun penjara terhadap terdakwa Riki Rizal. Oleh karena itu, mantan Ajudan Ferdisangbo itu dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Fonis ini lebih tinggi dari tuntutan JPU yakni 8 tahun penjara. Sebelumnya, pada hari yang sama, majelis hakim pun menjatuhkan fonis pidana 15 tahun penjara terhadap Kuat Maruf. Hakim Wahyu juga menjatuhkan fonis pidana mati terhadap aktor intelektual kasus ini yaitu Ferdisangbo. Fonis ini tribuners tentunya melebihi dari tuntutan yang diberikan oleh JPU kepada terdakwa Ferdisangbo, Kuat Maruf, dan juga Riki Rizal, dan juga Putri Chandrawati. Well, tribuners mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu. Terkait tuntutan fonis yang diberikan oleh majelis hakim kepada Barada E lebih ringan daripada JPU, di mana majelis hakim memberikan tuntutan kepada Barada Richard Eliezer selama 1 tahun 6 bulan penjara. Pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budianglumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penanggapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice kolaborator. Well, sekian berita terkini yang lagi hype banget. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari. Don't forget like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!